Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem per unit. Sistem per unit kemarin untuk 2 minggu yang lalu sebenarnya sudah sempat diceritakan bagaimana cara kita menyederhanakan suatu rangkaian di dalam power system yang kompleks. Seperti itu, karena power system kan punya banyak travel, punya banyak motor, di mana rating peralatan tersebut akan berbeda-beda di setiap nodenya, seperti itu. Sehingga tentu jika kita tetap menggunakan rating-rating yang ada, rating-rating yang sebenarnya, tentu itu akan sangat menyulitkan kita dalam perhitungan. Oleh karenanya, diperlukan sistem per unit agar kita bisa menyederhanakan rating yang banyak tersebut menjadi satu rating yang kita anggap sebagai nilai base-nya. Sehingga nanti dalam perhitungan yang kita gunakan hanyalah nilai-nilai antara range 0 dan 1, seperti itu. Dan sistem per unit ini, bila kita gunakan dalam travel satu fasa, kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Di mana, sebentar, di mana kita dapat menghitung suatu kuantitas dari rating peralatan yang lagi kita hitung itu, cara menyederhanakannya dengan membagi nilai aktualnya dengan nilai base yang kita telah tentukan sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga nilai aktual tadi akan dibandingkan dengan nilai base yang kita tetapkan. Dan biasanya nilai base yang kita tetapkan itu adalah nilai yang terbesar, yang ada di dalam sistem yang akan kita hitung. Dan apa saja sih kuantitas yang dapat kita sederhanakan? Nah, kuantitas yang dapat kita sederhanakan bisa dari nilai tegangannya, nilai arus, nilai daya, impedansi, ataupun nilai-nilai lainnya. Seperti apa? Seperti admittansi, gitu ya. Dari suatu peralatan yang ada di power system. Dan cara untuk mengetahui atau menentukan nilai base itu, nilai base bisa kita pilih berdasarkan apa, berdasarkan nilai tegangan ataupun nilai dayanya. Jadi, kadang kalau kita hitung sistem per unit, yang kita butuhkan adalah nilai base. Dari apa? Dari nilai daya dan dari nilai tegangan. Karena apa? Karena biasanya rating tegangan dan rating daya itulah yang berubah-berubah, gitu ya. Yang maksudnya yang bervariasi di dalam power system yang akan kita analisa. Nah, di sana bila kita ternyata yang kita ketahui bahwa nilai tegangan base atau nilai Q base ataupun nilai S base, Nah, nilai ini bisa kita dapatkan bila ternyata yang kita ketahui hanyalah nilai tegangan dan arusnya, gitu. Dan bagaimana untuk mengetahui nilai Z base, gitu? Ya, kita bisa korelasikan dari nilai tegangan dan arus yang telah kita ketahui di sini. Sehingga cara menghitung nilai Z base itu adalah seperti ini. Untuk mengetahui nilai S base ataupun PQ base, itu adalah dengan perkalian tegangan base dan arus base. Nah, bagaimana dengan admittansi? Ya, admittansi adalah seper Z base, gitu ya. Sehingga rumusnya adalah I base per V base. Begitu kira-kiranya untuk menghitungnya, rumusnya. Nah, dan di sini seperti saya bilang tadi bahwa nilai base itu bisa saja dengan mudahnya kita pilih nilai terbesar, rating terbesar dari sistem, gitu. Itu yang bisa kita pilih. Dan kadang dalam power system itu nilai tegangan base ataupun daya base-nya tadi, P base ataupun V base, itu ada yang sudah ditetapkan, ada yang tidak. Nah, bila sudah ditetapkan pada satu titik tertentu, oke, ini yang harus kita akan menghitungnya berdasarkan transformer 1. Ya, berarti rating tegangan ataupun rating daya dari transformer 1 itulah yang akan dijadikan sebagai base per unitnya. Dan ini contohnya, misalnya ya, kita memiliki suatu sistem yang simple, satu fasa di sini, di mana sistem tersebut terdiri dari tiga bagian. Ada bagian, ada bagian 1, itu adalah sisi pembangkitan menuju ke winding transformer 1, gitu ya. Kemudian ada bagian 2, di mana bagian 2 adalah bagian dari sisi secondary-nya transformer 1 di antara sisi transformer 2, gitu ya, sisi primernya. Nah, lalu bagian 3 adalah dari secondary transformer 2 ke arah beban. Nah, di sini kalau kita lihat ini, ini kan trafo ya, karena ada 2 belitan dan ada rasio di sana. Ini juga, ini trafo, karena ada 2 belitan dan ada rasio di sana. Bagaimana dengan ini? Ini adalah resistansi dan admitansi dari saluran, gitu ya. Makanya nanti kombinasi R dan X-nya di sini akan menjadi Z saluran, impedansi saluran. Nah, di sini, bila ternyata ini power systemnya, oke, kita punya tiga bagian, oke, dan generatornya ini nilai rating tegangannya adalah 480 volt dengan nilai daya 10 kV ampere. Dari sistem ini, kita disuruh nyari, berapa nilai tegangan base-nya, tegangan dasarnya berapa, arus dasarnya berapa, impedansi dasarnya berapa, S-basenya berapa, gitu ya. Dan dari nilai setelah kita tahu nilai base-basenya tersebut, kita disuruh menghitung. Nah, ekivalen sirkit, kalau sudah diganti ke sistem per unitnya nanti berapa, nilai masing-masing komponen ini, gitu ya, nilai masing-masing komponen ini akan menjadi berapa. Lalu nanti setelah disederhanakan menjadi sistem per unit, sekarang kita hitung nanti, daya dari beban ini berapa, dan berapa nilai rugi-rugi daya di saluran. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu kan nilai base-nya. Nah, nilai base tadi yang diminta adalah yang lengkap, nilai tegangan base dari arus, maksudnya nilai dasar dari arus, terus nilai tegangan dasar, nilai daya dasar, seperti itu. Nah, nilainya adalah kita lihat bahwa nilai dari generator di sini yang diketahui dalam menentukan base itu bisa kita lihat dari komponen apa. Dari komponen pembangkit, ataupun generator, ataupun misalnya beban, itu ketika bebannya nanti adalah rotor, gitu ya, intinya beban ataupun generator yang merupakan mesin listrik. Nah, itu bisa di, kalau dia disebutkan di dalam soal ada ratingnya, Nah, itu berarti bisa menjadi kandidat dari nilai base yang akan kita hitung. Entah itu menurut generator ini, atau menurut mesin listrik lain yang ada di dalam power system yang kita analisa. Nah, atau bila diketahui transformer ini ada ratingnya, nah itu juga bisa menjadi salah satu kandidat, mungkin base-nya kita bisa ambil dari nilai trafo di sini, gitu. Tapi karena dalam soal ini, yang diketahui yang merupakan mesin listrik adalah trafo, trafo, dan generator, ya kan? Tapi yang ada ratingnya lengkap hanyalah generator, maka tentu kita bisa kerucutkan bahwa nilai tegangan base-nya yang kita gunakan, ya nilai generator ini, seperti itu. Nah, dari nilai generator, karena kita sudah tahu ada nilai tegangan dan nilai daya, maka tentu nilai tegangan dan nilai daya ini bisa langsung kita set menjadi nilai tegangan dasar dan nilai daya dasar. Nah, dari nilai S dan V, kita bisa hitung arus dasarnya berapa, maka didapat nilai sebagian berikut, 20,83 ampere. Lalu, setelah kita punya I, kita juga bisa hitung Z, Z adalah V dibagi I. Ketika dibagi, maka nilai impedansi dasarnya adalah 23,04 ohm. Oke, berarti sekarang kita sudah punya 4 nilai dasar. Dasar tegangan, dasar daya, ya kan? Terus arus dasar dan impedansi dasar. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan adalah kita punya 3 region di sini. Nah, tegangan dasar, maksudnya nilai-nilai dasar tadi, bisa jadi hanya berefek di sini. Karena apa? Karena ada trafo yang memiliki rasio tertentu, ya kan? Kecuali ini rasionya 1 banding 1, maka nanti tegangan dasar yang tadi sudah kita hitung, itu dapat berlaku di semua region. Karena apa? Karena belitannya, nilai rasionya 1 banding 1. Di sini juga 1 banding 1. Namun di soal ini berbeda. Karena belitannya ini ada rasio yang berbeda, 1 banding 10 dan 20 banding 1, gitu. Maka tentu nilai base tadi harus disesuaikan. Untuk region 1 bisa jadi akan berbeda dengan nilai region 2. Dan akan berbeda lagi dengan nilai region 3. Berbedanya di mana? Ingat, karena rasio trafo itu adalah akan membedakan nilai besaran tegangannya, gitu ya. Sehingga yang berubah itu hanyalah nilai nanti, nilai tegangan dasarnya. Jadi, V base di sini, di region 1, akan berbeda dengan V base di region 2. Akan berbeda dengan V base di region 3. Berbedanya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh nilai rasio dari trafo. Yang mengantarai region 1 dengan 2, ataupun region 2 dengan region 3. Maka, di sini kalau kita lihat, nilai rasio dari trafo 1 itu adalah tadi 1 banding 10. Berarti A-nya sama dengan 1 banding 10 adalah 0,1. Bagaimana dengan tegangannya? Berarti tegangannya, kalau kita hitung, nilai tegangan di base 2 adalah nilai tegangan base 1 dibagi dengan rasio-nya. Maka, sama dengan 480 dibagi dengan 0,1. Dapatnya 4800V. 4800V, gitu ya. Maka, nilai ini 4800V inilah yang menjadi nanti V base di region 2. Begitu, kira-kiranya. Lalu, ketika kita sudah punya ini ya, sebagai V base 2, maka kita sesuaikan sekarang. Nilai di base 2, nilai base di region 2-nya nanti akan jadi berapa? Karena nilai tegangannya berubah, tapi nilai dayanya ini sama, masih, maka arusnya akan menyesuaikan. Arusnya dengan menggunakan apa? Menggunakan S base 2, di mana nilainya sama dengan S base 1 dibagi dengan V base 2 yang baru kita hitung, maka nilai arusnya akan berubah, arus base-nya. Demikian juga dengan impedansi base-nya. Lalu, sekarang kita mempersiapkan untuk pindah ke region 3, gitu kan ya, karena ada trafo. Maka, dilihat, trafo itu rasionya berapa? Oke, trafonya tadi adalah 20 banding 1. Berarti, 20 banding 1 adalah, A-nya adalah 20. Sekarang, berapa nilai V base 3? V base 3 sama dengan V base 2 dibagi dengan rasio trafo 2. Lalu, dapat nilainya berapa? Nilainya adalah 4.800 volt dibagi dengan 20. Maka, nilai V base 3 sama dengan 240 volt. Nah, sekarang V base 3 kita siapkan lagi, karena nilai tegangannya tadi berbeda dengan V base 2 dan V base 1, maka tentu arus base dan Z base-nya akan menyesuaikan. Lihat bahwa S base-nya tetap, tapi V base-nya yang berubah. Ya kan? Dan ini akhirnya Z base-nya berubah. Di sini, nilainya adalah sebagai berikut. Lalu, setelah kita punya nilai-nilai dasar dari setiap region, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bisa sekarang mengubah setiap komponen yang ada di dalam power system kita menjadi nilai per unit. Nah, sekarang kita tinggal lihat, kita sesuaikan. Apa saja komponennya yang ada di dalam power system kita tadi? Kalau kita flashback, dia ada nilai apa ini? Nilai generator, ya kan? Ada nilai R dan X dari saluran, dan nilai beban. Oke, berarti akan kita ubah 4 komponen ini menjadi nilai per unitnya. Maka, di sini, pertama, kita mulainya dari region 1 dulu. Nilai generator, ketika dia akan per unit, maka akan sama dengan nilai aktual dibagi dengan nilai base-nya. Ya kan? Karena ini nilai tegangan, maka aktual dari tegangan generator dibagi dengan tegangan base, ataupun tegangan dasarnya. Di mana? Di region tempat generator ini berada. Maka, region 1, V base-nya adalah 480 volt, dan nilai aktualnya adalah 480 volt, maka nilai VG tegangan generator adalah 1 per unit. Begitu. Lalu sekarang adalah kita geser. Kemana? Ke nilai-nilai transmisi, ke nilai salurannya. Impedansi saluran harus kita sesuaikan dengan per unit juga. Nilainya tadi kita tahu ada nilai aktual dibagi dengan nilai dasarnya. Karena ini impedansi, maka di sini adalah Z base. Nilai aktualnya adalah 20 plus J60. Ingat, Z base di sini adalah Z base dari region di mana transmisi ini berada. Maka, ini adalah nilai Z base region 2. Maka, didapat nilai seperti ini sebagai nilai per unit-nya. Nah, sekarang habis itu kita geser lagi ke mana? Ke load yang ada di mana? Di region 3. Gitu ya. Karena di load itu tadi disoal dia adalah nilai dari impedansi juga, maka di sini tentu ini aktualnya berapa dibagi dengan Z base. Dari Z base di region 3. Lalu dihitung dapatnya sekian. Nah, setelah kita telah convert semuanya menjadi nilai per unit, lalu kita bisa gambar ulang rangkaian ekivalennya. Kita bisa hitung, maksudnya kita susun dari arahnya yang tadi, region 1, region 2, region 3. Tapi yang kita masukkan di sana adalah nilai dari per unit-nya. Begitu. Karena tadi nilai rasionya juga sudah kita sesuaikan, rasio travel, ya kan? Maka untuk rangkaian ekivalennya, kita bisa gambarkan rangkaian ekivalen satu fasanya saja. Di mana, ya kita susun ulang, VG-nya adalah sebagai berikut. Salurannya adalah seperti ini, impedansinya, dan bebannya adalah seperti ini. Nilai-nilai yang dipasang adalah nilai per unit-nya. Setelah kita punya rangkaian ekivalennya, tentu dengan mudahnya kita bisa menghitung arus yang mengalir di sistem per unit ini. Ya kan? Arus yang mengalir, arus load, pertanyaannya kan gitu, berapa arus load, arus yang mengalir ke beban? Nah, caranya adalah dengan, oke, dengan kita tahu dulu, gitu ya, sebelum tahu arus yang di sini, kita bisa hitung dulu arus keseluruhan yang ada di rangkaian. Di mana berarti, nilai tegangan ini tegangan sumber, berarti nilai impedansi totalnya adalah berapa, nanti tegangan sumber dibagi dengan nilai impedansi total. Maka didapat arus total di dalam saluran dulu. Iya kan? Nah, kita hitung itu dulu. Maka arus total saluran dalam satuan per unit sama dengan V per unit. Tegangan sumber dibagi dengan Z total. Begini nilainya, maka didapatkan 0,569 sudut min 30,6 per unit. Lalu, akhirnya kita bisa tahu, karena ini rangkaian loop tertutup, tapi seri, gitu ya, berarti sebenarnya arus total saluran akan sama dengan arus load. Iya kan? Dan akan sama juga dengan arus saluran. Nah, sekarang berarti kita tinggal lihat tadi soalnya apa. Soalnya adalah untuk menghitung rugi-rugi dayanya di saluran. maka cara menghitungnya ya gampang. Rugi-rugi daya saluran akan sama dengan I kuadrat R, ya kan? R-nya sudah tahu berapa, nilai I salurannya berapa, arus saluran, maka didapatkan nilai rugi-rugi dayanya adalah Oh, yang ini. Tapi kalau ini nilai dayanya adalah sekian. Yang perlu kita tahu bahwa nilai daya, daya aktif, cara menghitungnya adalah I kuadrat R. Terlepas dari sistem per unit atau tidak per unit, rumusnya ya tetap sama. Begitu ya. Jadi, kalau ditanya nanti daya, ya kita harus lihat secara cermat daya apa, daya aktifkah, daya reaktifkah atau daya semu. Maka nanti cara menghitungnya ya disesuaikan dengan rumus tersebut dan diisikan nilai per unitnya kalau diminta nilai per unit atau dengan nilai biasanya. Sehingga akhirnya kita tahu mendasarkan rangkaian ini nanti kalau ditanya, kalau soalnya itu menanyakan berapa daya beban, maka daya beban juga karena yang ditahu adalah Z dan kita tahu I, maka daya beban di sini adalah I kuadrat Z atau I kuadrat R ataupun kalau total daya berarti daya apparent berarti yang I kuadrat Z itu. Nah, setelah itu untuk menghitung arus rugi-rugi ataupun daya rugi-rugi rugi-rugi daya saluran I kuadrat R tadi, ya kan? Oke, untuk contoh soal satu, bila kita tahu bila ternyata dalam power system tersebut hanya ada satu device yang merupakan mesin listrik yang seperti saya bilang tadi, entah itu travel ataupun motor yang diketahui ratingnya, tentu nilai rating tersebut bisa kita langsung pakai saja dengan nilai sebagai nilai base. Karena apa? Karena ketika kita menentukan sebuah travel di dalam per unit sistem, nilai travel tersebut karakteristiknya tidak akan berubah begitu banyak ketika dia berada dalam suatu range tegangan ataupun daya. Dan sebagai contoh untuk nilai resistansi seri itu biasanya berkisar antara 0,02 sampai 0,1 per unit. Kalau device yang ada ini sudah di convert menjadi nilai per unitnya. Dan kita tahu kalau di dalam mesin listrik itu komponennya sebenarnya kalau di breakdown si mesin listrik itu kan terdiri dari nilai resistansi dan nilai reaktansi. kalau dilihat nilai magnetizing reaktansinya variasinya hanya dari 10 sampai 40 per unit dan kalau dilihat nilai resistansinya rugi-rugi intinya dia hanya berkisar antara 50 sampai 200 per unit dan nilai impedansi per unit dari sebuah motor sinkron ataupun motor induksi ataupun mesin secara umum itu biasanya kecil walaupun nanti rating tegangan ataupun dayanya besar berbeda-beda tapi sebenarnya kalau sudah diubah menjadi sistem per unit maka variasi nilainya variasi nilai impedansinya akan sangat kecil dan itu hanya untuk sebuah peralatan sebuah mesin listrik tapi jika ada banyak trafo yang ada di dalam suatu power system dan nilai ratingnya itu diketahui semua tentu kita harus mencari nilai rating nilai base itu yang bisa mengakomodir semua komponen yang ada di dalam power system gitu kan ya karena nilainya tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan tentu pembaginya nilai base yang paling besar agar apa agar nanti ketika disederhanakan nilainya ya benar-benar udah nilai yang paling sederhana begitu sehingga apa sehingga ketika banyak trafo ataupun banyak mesin listrik di dalam suatu power system itu diketahui ratingnya cara kita untuk menentukan sistem base nilai tegangan dasar adalah dengan memilih nilai komponen yang terbesar begitu nah nilai per unit ini dapat di convert dengan mudah sebenarnya untuk base 1 ke base 2 base 2 ke base 1 seperti kita dalam meng-convert ratio travel nah jadi caranya adalah ketika kita ingin mengubah dari region 1 ke region 2 gitu ya berapa nilai di region 2 dengan asumsi kita tahu nilai yang ada di region 1 maka nilai di region 2 adalah nilai region 1 dikali dengan S base 1 dibagi S base 2 begitu pula dengan nilai tegangan tegangan di base 2 sama dengan tegangan di base 1 dikalikan dengan tegangan base 1 bagi tegangan base 2 begitu juga dengan impedansi impedansi di base 2 akan sama dengan impedansi 1 dibagi dengan nah ini V kuadrat base 1 S base 1 dikali dengan V base 2 kuadrat kali S base 2 jadi cara meng-convertnya ini-ini saja sebenarnya nah misal kita punya contoh soal 2 gitu dimana yang kita tahu adalah power system tersebut memiliki daya memiliki apa apapun